Setelah dinyatakan selesai pengerjaan tahap awal, Zabak Nasional Sirkuit akhirnya diuji coba kelayakannya. Pada uji coba itu, pembalap asal Kabupaten Tanjung Cobung Timur diberikan kesempatan untuk menjajal aspal sirkuit bertaraf nasional tersebut. Adapun panjang lintasan sirkuit mencapai 2.200 meter. Salah seorang pembalap lokal, Tony mengaku merasa sangat bangga dan bersyukur dengan adanya sirkuit di bumi sepucuk nipah serumbun nibung ini. Sebab dengan adanya sirkuit ini, para pembalap muda dapat melakukan latihan di lintasan bertaraf nasional itu. Pendati telah diuji coba kan. Tony berharap sejumlah fasilitas penunjang lainnya agar segera dilengkapi guna mendukung kenyamanan pembalap nantinya. Mulai dari tribun penonton, batas lintasan sirkuit hingga MCK. Saat ini proses pengerjaan awal lintasan telah selesai. Geremnya apa? Gepel, Gepel. Belum ada Gepel, jadi masih bingung. Kapan harus buka? Gerem? Gas di atas yang sekian itu masih bingung. Jalurnya sama, nggak nampak di depan. Iya, sekarang tuh. Pengerjaan ini terus dikebut karena zabak nasional sirkuit ini akan segera melakukan agenda kejuaraan Piala Presiden yang akan digelar pada tanggal 20 dan 21 November 2021. Event nasional ini akan diikuti pembalap handal dari seluruh Nusantara. Tifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Perasaannya cukup miringan sudah ini, nggak? Ini yang terkait, ya? Berapa pesan gitu, lho? Ini yang terkait, ya? Ini yang terkait. Ini yang terkait. Ini yang terkait.